Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua teman-teman semua terutama sahabat seperjuangan bapak dan ibu guru-guru ya yang tentunya mengajar bahasa Indonesia yang khususnya mengajar bahasa Indonesia baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi ilmu yang saya dapatkan ya yang disampaikan oleh Bang Sandi Firly untuk sahabat-sahabat semua saya sampaikan ini mungkin sangat bermanfaat ya terutama bagi siswa-siswi perlu diajarkan bagi siswa-siswi kelas 9 karena materi menulis jepan ini merupakan materi pelajaran di kelas 9 bahasa Indonesia tapi tidak tertutup kemungkinan juga teori ini sebagai tambahan ya sebagai referensi tambahan bagi sahabat-sahabat yang belum bisa menulis cerpen atau yang berkeinginan untuk menulis cerpen atau juga bisa menjadi bahan kajian perbandingan bagi sahabat-sahabat yang sudah ahli dalam menulis cerpen nah bagi sahabat-sahabat yang memang ahli menulis cerpen mohon masukannya tambahannya bagaimana yang sebaiknya dan bagi yang belum atau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya oke jangan lupa untuk subscribe like dan komen video ini supaya bisa terus berkembang ya nah nanti setelah segmen ini nanti akan saya lanjutkan dengan segmen materi-materi pelajaran yang disampaikan di kelas 9 ya berurutannya biar biasanya ya dari mulai pengertian cerpen nanti akan saya bahas setelah saya bagikan materi teori secara umum ini nah jadi ada teknik-teknik menulis cerpen yang menarik ya nah bukan tekniknya yang menarik tapi cerpennya yang menarik itu maksudnya ya artinya kita menulis cerpen dan cerpen itu nanti akan menjadi menarik bagi para pembaca nah itu ada beberapa teknik nah bukan tekniknya yang disampaikan ini yang menarik bukan ya kalau tekniknya yang saya sampaikan saya bagikan ini ya biasa aja ya teori aja hanya teori dan dorongan serta motivasi untuk bisa menulis sebuah cerpen yang baik itu nah ini disampaikan oleh Bang Sandi Birli ya pada waktu saya mengikuti iklat online kemarin oke kita lanjutkan cerpen yang menarik apa itu cerpen yang menarik nah cerpen yang menarik adalah sebuah cerita yang meyakinkan ya nah jadi setiap komponennya kuat dan solid saling terhubung saling terkait saling terpadu baik antara unsur baik antara tema ya baik juga antara tema dengan latarnya antara latar dengan tokohnya semuanya saling mendukung ya jadi ada kebaruan baru itu artinya ada sesuatu yang hal-hal yang baru ya yang banyak orang belum tahu nah dan ini mampu menggugah menginspirasi pembaca oke kita lanjut baru dan menggugah nah apa yang harus baru dalam dan menggugah itu kalau unsur-unsur cerpen ya jelas sudah ada itu-itu saja dari dulu sampai kapanpun ada itu ya ada tema ada latar ada sudut pandang ada tokoh penokohan ada apa namanya lagi alur ya nah sekarang yang baru dan menggugah itu apanya yang pertama ide cerita nah ide cerita kita harus melihat situasi yang saat ini ya lagi rame-rame nya ya lagi heboh-heboh nya nah ini cerita ini hal-hal yang misalnya saat ini virus corona nah ini kan bisa kita jadikan sebagai topik jerpen jadi berbagai kehidupan di masa corona dijadikan sebuah tulisan dalam bentuk jerpen bisa dari penderitaan masyarakat kecil ya bisa dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan keterkaitan tokoh-tokoh lain dalam kegiatan aktivitas di saat yang terjadi saat ini ya nah yang kedua yang baru dan menggugah itu adalah diksi diksi itu pilihan kata bahasa ya nah jadi susunan kata dengan kata kata penghubung yang digunakan majas yang diperlukan apa kalau perlu majas kemudian struktur bahasa nah bahasa yang bagus itu adalah bahasa yang sering digunakan yang populer ya yang banyak orang memahami di target jerpen kita itu jadi jerpen kita targetnya wilayah mana oh wilayah banjar nah kalau wilayah banjar jerpennya maka bahasa yang digunakan sebaiknya memasukkan bahasa-bahasa daerah banjar ya artinya orang-orang banjar nanti akan lebih tertarik dengan bahasa-bahasa itu kalau Indonesia secara umum ya bahasa Indonesia ya kalau targetnya seluruh Indonesia tapi kalau target kita adalah wilayah banjar maka kita membuat bahasanya diksinya kita pergunakan bahasa daerah banjar yang ketiga yang baru dan menggugah itu harus ada pada gaya bercerita dan penceritaan jadi model gaya bercerita kita mau seperti apa alur maju alur mundur ya kemudian ceritanya bercabang di sini ada cerita di sebelahnya ada cerita lagi lalu saling keterkaitan antara dua alur yang bersamaan terjadi itu nah kemudian gaya penceritaannya bagaimana bagaimana kita bisa menggambarkan watak tokoh melalui dialog bagaimana kita menggambarkan watak tokoh melalui situasi di sekitar tokoh itu sendiri dan bagaimana kita menggambarkan watak tokoh itu jahat dari perkataan-perkataannya sendiri nah itu kita harus buat dengan baru dan menggugah dan ini tentunya kita susun tidak sekali selesai mungkin ditulis dulu awal kacau balau nanti perbaiki lagi nanti perbaiki lagi yang penting kita tulis intinya itu kita tulis perbaiki tulis lagi perbaiki perbaiki lagi perbaiki lagi oke saya menulis cerpen sebulannya tidak selesai selesai ya dapat edik cerpen sebulan ya tidak selesai selesai juga dan tidak terbit terbit juga karena saya bukan sastrawan saya cuma tahu teorinya saja tapi prakteknya ya mencoba juga banyak juga yang ditulis tapi tidak terbit terbit ya mudah-mudahan nanti ada yang mau menerbitkan cerpen saya dalam bentuk antologi bisa juga bersama teman-teman ya baik kita lanjutkan ada ide cerita nah jadi kita harus suguhkan ide cerita yang mungkin belum pernah orang tulis dan baca memang ini agak sukar ya kita kebiasaannya meniru ya oke lah boleh meniru tapi kita harus modifikasi apa yang kita dengar kita lihat dari cerita orang kita bisa modifikasi kita modifikasi latarnya dialognya ya tokohnya alurnya kita ubah sedikit supaya lebih menegangkan gitu ya nah ide itu digali dari lokal kita lokalitas kita daerah kita bisa juga digali dari lingkungan kita apa yang terjadi lingkungan kita kita melihat masyarakat yang susah untuk cari kerja kita jadikan sumber imajinasi menulis cerpen oh ada masyarakat yang berusaha keras untuk berjuang mempertahankan hidup kita jadikan sebuah cerpen dari lingkungan lingkungan yang indah bisa jadi cerpen lingkungan yang berantakan yang gersang bisa menjadi cerpen bisa saja lingkungan yang gersang kita jadikan cerpen tokohnya kita jadikan binatang jadi pabel ya jadi cerita binatang bisa nah bisa juga ilham dari cerpen itu kita gali dari pengalaman kita atau pengalaman teman mungkin ada peristiwa hidup yang sangat menyenangkan atau peristiwa hidup yang sangat menyedihkan itu bisa dijadikan sebagai imajinasi kita sebagai sumber ilham kita dalam menulis cerpen dan tentunya nanti kita bungkus dengan tambahan tambahan gaya-gaya bahasa hal-hal yang logis tapi sangat antik ya begitu nah ide bisa juga digali dari imajinasi kita kita berimajinasi ya kita berhayal tentang sesuatu dan jadikan cerpen kita berhayal tentang bagaimana kalau kita bisa berjalan menelusuri hutan disana yang jauh kita lihat ada hutan dari sini oh kita berjalan ke hutan itu kita berimajinasi di hutan itu akan ketemu apa saja nah ini akan menjadi ide kita dalam menulis cerpen kita lanjutkan yang berikutnya yang menentukan ketertarikan orang terhadap cerpen kita adalah diksi diksi itu artinya pilihan kata nah ini terkait sekali dengan bahasa yang baik ya cerpen adalah sastra itu prioritasnya adalah bahasa yang baik bahasa yang menarik dan logis ya nah tak peduli itu apakah sesuai dengan struktur bahasa Indonesia benar atau tidak sesuai kamus itu belakangan kita nomorkan saja dulu ya bahasanya itu adalah yang baik benar atau tidak menurut kamus itu belakangan nah jadi kita gunakan diksi atau pilihan kata yang menarik atau baru yang sedang tenar-tenarnya dipakai saat ini nah yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh orang lain nah yang kedua adalah yang berikutnya adalah metafora nah bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat kita itu menjadi orang menjadi sangat terpaku mendengarnya ya gaya bahasanya kita nah yang berikutnya adalah gaya bercerita atau gaya bercerita kita atau penceritaan kita susunan alur kita nah jadi buatkan sebuah cerita dengan teknik atau gaya penceritaan yang mungkin tak biasa kita bolehlah membaca dulu cerpen orang tapi kita buat dari cerpen orang itu yang tidak ada dalam cerpen orang nah ini bisa berwujud bahasanya bisa juga alur ceritanya atau plotnya atau rangkaian peristiwanya yang orang orang atau yang ada pada cerpen kebanyakan tidak ada ini memang sukar ya bagi kita pemula memang sukar untuk membuat yang baru kita kebiasanya adalah ATM amati tiru dan modifikasi nah ada hal-hal penting lainnya sebuah cerpen yang pertama judul judul harus menarik harus mengandung majas jangan kalimatnya kalimat nugas ya kalimat seperti kamu sebahasa Indonesia tidak ya yang kedua paragraf pertama nah paragraf pertama ini menentukan ya orang melanjutkan cerita kita apa tidak yang ketiga dialog 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 ini bisa menggambarkan watak tokoh bisa merangkai alur yang berikutnya adalah penokohan bagaimana kita membuat tokoh antagonis dan protagonis kita buat tokoh yang jahat benar-benar jahat yang baik benar-benar baik supaya pertentangannya semakin sengit begitu ya nah jadi konflik mudah untuk diciptakan nah kalau tokohnya itu baik semua tidak ada yang jahat maka cerita itu tidak menjadi cerita ya itu hanya paparan biasa kita harus mencari tokoh yang menjadi pemberontak dalam cerita itu itulah yang akan membuat cerita kita menjadi menarik nah konflik konflik ini pertikaian antara tokoh yang baik dengan yang jahat bisa antar tokoh satu dengan tokoh yang lain bisa juga kalau menolok pertikaian yang ada di dalam dirinya sendiri antara pikiran yang baik dengan pikiran yang tidak baik di dalam diri seseorang karena cerpen itu bisa saja bisa saja satu tokoh dalam bentuk menolok yang berikutnya adalah logika cerita kita bikin logika cerita itu yang masuk akal tapi benar-benar seakan-akan ada tapi menegangkan artinya hubungan sebab akibatnya tetap kita jaga yang terakhir ending nah ending ini kita bisa lihat endingnya berakhir kebahagiaan ataukah berakhir kesengsaraan oke akan kita lihat rinciannya ya nah judul itu dibuat semenarik mungkin dan membuat penasaran untuk membuat judul yang menarik bisa dengan gaya puitis ya nah yang penting adalah unik dan baru oke kemudian lanjut lagi paragraf pertama nah jadi paragraf pertama ini menentukan yang berhasil tidaknya sebuah cerpen ini seringkali ditentukan oleh paragraf pertama sebab itu bikinlah paragraf pertama yang bisa langsung menyedot minat pembaca untuk terus melanjutkan membaca jadi membuat penasaran pembaca itu di paragraf pertama nah caranya bisa hadirkan langsung pokok konflik yang akan diceritakan konfliknya permasalahannya ketegangannya gambaran ketegangannya belum puncak belum ya tapi permasalahannya dan susun dengan kalimat paling memikat nah ini yang kita agak susah untuk mencari ya bagi kita yang masih miskin tamajas yang masih miskin kata-kata masih miskin mitapora dialog hindari membuat dialog yang biasa percakapan sehari-hari yang membosankan kita di daerah kita masing-masing nah jadi kita buat kalimat dialog yang penting tajam berbobot dan seolah pembaca baru pertama kali mendengar percakapan itu yakin dalam hati kita bahwa pembaca kita baru pertama kali mendengar percakapan itu ya ya kalimatnya kalimat biasa cuma percakapan balas saling berbalas dialog itu kita anggap seolah-olah pembaca kita itu baru dengar gitu ya penokohan nah penokohan dalam sebuah cerita cerpen ataupun nopel harus memiliki karakter yang menarik tegas dan kuat lucu unik nah jadi tegas lucu unik nah ini kalau bisa digabungkan akan sangat menarik ya tapi kadang-kadang kita tidak bisa menggabung secara keseluruhan nah yang mampu meyakinkan pembaca bahwa tokoh seperti itu mungkin ada nah berikutnya adalah konflek nah cerpen karena sifatnya yang pendek maka konflek berlangsung sangat singkat karena itu jangan dibuat bertele-tele konflek yang menjadi inti cerita harus mampu membuat membaca terbawa suasana dan seakan turut memikirkan penyelesaiannya bingung supaya kita bisa membuat bingung ini ujung ceritanya seperti apa nantinya ya nah buat konflek yang tak biasa dan baru oke artinya membuat orang penasaran ya untuk cerita selanjutnya seperti apa akhir dari cerita seperti apa nah yang berikutnya adalah logika cerita logika cerita ini sebuah cerita tidak kalah penting ya dengan logika cerita ini bahkan mungkin yang paling penting karena kalau tidak logis sebuah cerita orang jadi tetap tertarik dengan alurnya sebab sebuah cerita yang secara logika kacau ia bisa meruntuhkan keseluruhan bangunan cerita nah dalam sebuah cerita yang tidak logis pun ia harus tetap logis ya jadi kalau ceritanya itu benar-benar hayalan hayalannya hayalan yang logis juga ya nah jadi dalam ketidaklogis kesesan ceritanya itu tetap harus logis begitu nah jadi bagaimana menghubungkan sebab akibat dalam ketidaklogisan itu secara logis nah itulah ya nah yang terakhir ending ending ini akhir cerita ya jadi ending sebuah cerpen harus mampu memberikan kesan yang kuat pada keseluruhan cerita nah umumnya ending yang baik adalah yang memberikan kejutan kepada pembacanya tak terduga ya atau memberikan perenungan yang dalam nah jadi ending cerita itu tak bisa dikira tak bisa diraba-raba ya nah itu adalah salah satu teknik supaya cerita kita menjadi menarik sehingga orang ingin membaca lagi ulang ceritanya nah jadi itulah yang dapat saya sampaikan kali ini ya dan semoga ini bisa bermanfaat nanti akan kita lanjutkan setelah ini segmennya adalah segmen teori cerpen yang saya sampaikan ini yang khusus juga untuk siswa-siswi ya dan tentunya juga menjadi referensi tambahan bagi sahabat-sahabat untuk bisa menulis cerpen tentunya ini harus diajarkan juga dengan siswa kita siapa tahu diantara siswa kita itu ada yang lebih berbakat dari kita dan dari teori yang kita bagikan ini nantinya akan menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk bisa menjadi seorang penulis dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi orang lain oke terima kasih ya demikian yang dapat saya sampaikan sampai jumpa di segmen berikutnya teori dalam menulis cerpen oke terima kasih dulu sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh